Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan bapak-bapak ibu-ibu, saya nama Nilawati, asal lembaga dari Yayasan Mitra Aksi Jambi dari Pulau Sumatera, terima kasih. Baik, kalau bapak berdua ini dari mana pak? Tidak apa-apa, ini boleh dipakai. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Arman, kami dari komunitas Suwabina Pedesaan Salasai, dari Desa Salasai, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Oke, kalau bapak yang gagah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan Ibu Luna dan juga untuk teman-teman di sini, nama saya Armin Salasai, saya dari Desa Salasai, Kecamatan Bulukumba di Kabupaten Bulukumba. Kecamatan Bulukumba, kami berasal berdua dengan barman ini dari komunitas petani, namanya komunitas Suwabina Pedesaan Salasai. Baik, Ibu Nila datang kemari untuk menceritakan apa? Kami akan, kita topik kita, itu lahan harapan. Ibu, saya ingin Ibu cerita, apa yang Ibu bisa bagi dengan kami, karena pengalaman perjalanan ini adalah perjalanan pengetahuan. Apa yang Ibu bawa untuk kami? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya sedikit bercerita, berbagi pengalaman, sharing buat kita semua, kami Yayasan Mitrasi saat ini fokus pada program pertanian berkelanjutan. Dan saat ini kami banyak program juga untuk kegiatan mendampingi masyarakat petani di lahan gambut. Nah, pilihan kami kenapa di lahan gambut, sebagaimana kita ketahui bahwa gambut itu sendiri adalah akumulasi dari tumbuh-tumbuhan yang sudah lama sekali bisa beratusan tahun, yang akhirnya dari komposisi itu bisa dalam bentuk dari tanaman yang sudah lama sekali, baik yang itu sudah terbentuk maupun yang tidak terbentuk kembali, dan itu bisa kita maafkan menjadi lahan pertanian sebenarnya. Kenapa begini? Karena di lahan gambut itu sebenarnya gambut menyimpan karbon, jadi karbon. Nah, kondisi gambut itu sangat rawan sekali, dia sangat rapuh sekali. Nah, gambut dalam hal ini, lahan gambut, kalau tidak kita pelakukan dengan baik, ini akan menjadi semakin rusak, dan masyarakat juga tidak mengetahui bahwa banyak hal dari permasalahan seperti kebakaran itu terjadi. Nah, di gambut ini bahwa karbon itu menyimpan ketika gambutnya basah. Kalau gambut itu tidak basah, maka itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca, yang otomatis juga akan mempengaruhi pemanasan global. Nah, di sini kami mitrasi mendampingi petani, mengorganisir petani supaya ada peningkatan kapasitas, sehingga petani juga mengetahui hal-hal apa yang bisa mereka manfaatkan di lahan gambut. Karena di lahan gambut sendiri itu sangat pontesial sekali. Sebenarnya, lahan gambut itu adalah bahannya adalah organik, cuma bagaimana kita memperlakukan lahan itu. Nah, itu yang kami mitraksi, lakukan mendampingi petani sehingga petani punya kapasitas, dia mengetahui apa yang akan dilakukan di lahan gambut, mulai dari penata gunaan lahannya, bagaimana unsur haranya, karena di lahan gambut itu sendiri mempunyai tingkat keasaman yang sangat tinggi sekali. Tingkat tinggi keasamannya, kemudian unsur haranya sangat rendah. Nah, bagaimana petani bisa berlahan di situ kalau unsur hara tanahnya sangat rendah. Nah, kita mengorganisir petani, mendampingi petani, bagaimana mereka bisa meningkatkan pH tanahnya sehingga bisa bertanam tanaman yang adaptif di lahan gambut. Bu, sebentar Bu, Ibu memborong semua penjelasan ini, Ibu tidak memberi saya kesempatan bertanya. Iya, soalnya ini nanti kapalnya berangkat ini. Oh, Ibu nunggu kapal mau berangkat, tenang Bu, saya bisa kode-kode, kode-kode sama kapten, tenang. Bu, begini, Ibu pakai bahasa Indonesia ya Bu, karena tadi Bu penjelasannya agak susah saya paham, kalau saya cerita ke orang di Makassar nanti, saya tidak bisa cerita Bu, saya mau saya pulang dari sini bisa bawa cerita, setuju? Setuju. Bu, lahan, jadi dari penjelasannya Ibu, lahan gambut itu kalau dia basah menyimpan karbon, karena dia tidak seperti tanah pada umumnya. Tanah dalam tanda kutip yang terbentuk, itu sebenarnya terdiri dari pohon daun yang melapuk selama ratusan ribuan tahun. Jadi kan dia menurut Ibu, tadi keterangannya kalau saya tidak salah, tingkat keasamannya tinggi. Tapi selama ini apa yang tumbuh di atasnya Bu? Adakah pohon yang tumbuh di atasnya? Apa Bu? Ya, jadi di kondisi lahan gambut itu sebenarnya dari dulu itu sudah ada perlakuan perkebunan dan pertanian. Maksud saya begini, sabar, sabar Bu, saya yang bertanya Bu, karena saya mau tahu Bu, saya yang mau belajar. Ibu sudah tahu, saya belum. Jadi di lahan gambut sebelum dilakukan pertanian memang sudah ada tanaman, mestinya begitu ya. Oke, baik. Jadi kalau lahan gambut ini dibuka, karbonnya terlepas. Kalau saya tidak salah, itu yang Ibu jelaskan. Jadi ada satu tanah, ada pohonnya, pohonnya apa biasanya Bu? Ya, macam-macam. Di situ saat ini itu lebih banyak kan sawit. Salah satunya adalah sawit. Oke. Kebun sawit. Sebelum sawit Bu maksudnya, sebelum dia dijadikan lahan produksi seperti itu, dia sebelumnya apa Bu? Untuk sawit juga ada. Jadi untuk pertanian juga ada. Oke. Jadi pokoknya lahan gambut ini bisa dimanfaatkan? Bisa dimanfaatkan. Kenapa penting mendampingi mereka? Kenapa ada hubungannya petani ini didampingi dan berkelanjutan? Apa hubungannya Bu? Oke. Jadi selama ini juga petani menerapkan pertaniannya itu untuk tanaman pangan dan juga horticultura. Tapi mereka banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar, melihat produktivitasnya juga sangat menurun. Mereka mencoba ini ada pihak-pihak lain mencoba masuk dengan komoditi lain, salah satunya adalah sawit. Nah di sawit ini mereka melihat beberapa masyarakat itu pendapatannya jauh lebih tinggi. Dan akhirnya masyarakat yang tadinya mengolah pertanian dan juga dalam pangan dan horticultura juga beralih fungsi. Nah mereka ikut-ikut mengikut. Nah akhirnya semakin lama di lahan gambut ini semakin tersebar perkebunan sawitnya. Nah kalau ini kita biarkan, kondisi perkebunan sawit itu sendiri itu sangat merusak lahan gambut terutama untuk ekologi tanahnya. Oke sabar Bu, sabar disitu. Artinya petani sudah menanam, kalau mereka menanam cara yang biasa tidak berbahaya, paling tidak sedikit sekali resikonya. Tapi mereka sekarang tertarik untuk mengganti yang mereka sudah tanam selama ini dengan kelapa sawit. Dan itu yang ibu lawan atau ibu-ibu menolong apa disana? Memberi mereka penjelasan supaya tidak tertarik ke kelapa sawitnya atau bagaimana? Iya. Jadi kita memberikan pendampingan dan mindset kepada petani. Perubahan mindset itu yang sangat penting sekali saya pikir. Oke. Oke, jadi disini... Sudah berapa lama ibu mendampingi mereka? Ya, kita untuk fokus di lahan gambut ini sudah sekitar 5 tahun terakhir ini mendampingi petani lahan gambut. Sudah berapa petani yang didampingi ibu? Untuk saat ini kami mitra aksi mendami petani di lahan gambut kurang lebih untuk satu kabupaten itu kita ada 12 desa, Tanjung Jabung Timur. Dan juga Tanjung Jabung Barat itu kita ada 5 desa, jadi kurang lebih ada 17 desa. Dan kita juga punya kader-kader di setiap desa. Nah, kalau begitu berapa hektare sebenarnya yang sedang ibu dampingi? Berapa hektare supaya kita mengerti luasnya dan berapa banyak emisi karbon yang bisa disumbangkan? Oke. Jadi kalau dengan petani itu mereka kan harus butuh bukti dulu. Kalau cuma sekedar mindset mereka sudah berubah, kemudian mereka juga harus punya bukti. Nah, bukti yang kita lakukan adalah dengan melakukan sekolah lapang. Di sini kita belajar bersama petani, nah biasanya sekolah lapang kita adalah 1 hektare kurang lebih. Dan nanti mereka akan terapkan di lahan mereka yang kurang lebih petani itu rata-rata mempunyai 2 hektare. Kalau petani punya 2 hektare dan ada berapa desa, ada berapa orang petani tadi ibu bilang? Jadi rata-rata 100 petani, 1 desa itu kader kita. Jadi ada 17 desa, ya kurang lebih 1.700 petani. Jadi bisa 1.700 hektare juga sebenarnya yang sedang dilakukan. Bu, saya kan kita bicara tentang perubahan, kemakmuran, apa yang terjadi dulu, apa yang terjadi, apa perubahan yang terjadi bu, apa perbedaan? Betulkah ada perubahan kemakmuran? Perubahan yang sudah kita lihat selama 5 tahun terakhir ini, yang pertama itu mindset mereka berubah. Mereka punya kapasitas, kemudian yang selama ini mereka biaya input kimianya sangat tinggi, produktivitas menurun. Setelah kita dampingi, biaya input itu sangat menurun dan produktivitasnya meningkat. Kemudian juga dari ekologi, sisi ekologi itu semakin petani memperlakukan tanahnya dengan baik karena sudah menggunakan pupuk organik alami yang mereka buat sendiri. Yang otomatis juga itu mengurangi emisi gas rumah kaca. Oke, saya mau dari sini Pak, saya mau dengar cerita dari Pak Arman dan Pak Armin. Apa cerita karena kita bicara tentang perubahan, apa kemakmuran yang diterima oleh masyarakat? Saya persilahkan Pak. Baik, tapi sebenarnya saya mau bercerita tapi mau nonton dulu. Oh, Bapak ada film? Ada film. Ada film, baik. Ini lampu boleh diredupkan kah? Saya bertani sejak tahun sekitar 90-an. Pertanian yang saya kenal dari dulu, pertanian kompensional. Namun, keadaan sekarang di desa ini, padi seding sering rusak. Artinya rusak-rusak terus ini. Yang sejak kita pakai pupuk kimia. Rusaknya hancur. Tindawan, busuk batang. Bahkan busuk, jadi akhirnya hasil agak berkurang. Karena pupuk kimia. Contoh paling sederhana adalah ketika diperkenalkannya racun rumput. Keluarga-keluarga tani kemudian, banyak yang memanfaatkan dengan pengetahuan yang terbatas untuk meracuni rumput-rumput yang ada di sekitar rumah mereka. Padahal sekitar rumah atau halaman rumah merupakan tempat anak-anak bermain berlari sepanjang hari. Apa yang terjadi di kampung ini, itu tidak bisa serta-merta atau tidak bisa diserahkan kepada pihak lain. Nah, sehingga kemudian teman-teman berkesimpulan untuk membangun sebuah kelompok, membangun sebuah organisasi yang kemudian diberi nama komunitas Suwabina Pedesaan Salasai. Tujuan dan fungsi utama KSPS ini adalah bagaimana pertanian dari konvensional mengubah menjadi pertanian alami. Mulai dari tahun 2013, saya beralih dari konvensional ke peternakan alami. Ternyata di situ banyak sekali keuntungannya dan manfaatnya yang saya rasakan. Obat-obatan, vaksin, kan tidak ada itu semua, artinya terhapus. Kita tahu bahwa Indonesia ini kan makanan pokoknya atau umumlah, sekalian masih banyak yang lain, itu makanan pokoknya adalah beras atau nasi. Nah, di dalam pertanian alami, nasi ini menjadi faktor yang utama pula untuk dikembangkan. Karena nasi ini menjadi bahan untuk menumbuhkan atau memperbanyak apa yang disebut dengan mikroorganisme atau mikroba, yang nantinya itu bermanfaat bagi pengembangan atau meningkatkan kesuburan tanah. Mimpi besar tentang kesejahteraan sebenarnya hanya bisa diraih dengan mengandalkan kekuatan petani dengan sistem pertanian alami yang mandiri. Karena saya rasa itu pertanian yang seperti ini, ini bagusnya, karena di samping tanah kembali bagus, hasil bagus, kemudian dampak kesehatan di masyarakat juga bagus. Ya, karena tidak ada lagi artinya kimia-kimia yang kita konsumsi dan sebentar pada hasilnya. Filosofi mikroorganisme ini sejalan dengan filosofi atau pesan orang di kampung, salah saya ini. Yang mengatakan bahwa Bahwa salah saya ini bisa berubah dan bisa mandiri, itu hanya diperlakukan dengan secara alami. Pak, silahkan Pak Armin. Bapak tolong beri bawa kami cerita tentang, karena tadi Ibu Nila bilang, yang saya catat dari Ibu Nila penting sekali pendampingan masyarakat, karena dengan pendampingan mereka bisa mengumpulkan kekuatan. Pak Armin mau menambahkan apa soal pengalaman dari salah saya ini, Pak? Iya, baik saya tambahkan sedikit saja. Pertama informasi dasar saja bahwa desa salah saya ini adalah desa pertanian. Tetapi sama dengan desa-desa lain, orang kemudian kehilangan kepercayaan tentang kesejahteraan dengan dunia pertanian. Karena rusaknya lahan-lahan pertanian, mahalnya biaya bertani dan lain-lain. Sehingga kemudian apa yang terjadi, selama kurun waktu 20 sampai 30 tahun ini, sekitar seribu orang petani dari desa salah saya meninggalkan kampung halaman, ke kota-kota besar dan sebagian besar itu ke Malaysia. Jadi mereka membuang, menghabiskan tenaga produktifnya ada di sana. Nah, tapi beberapa tahun, sekitar 5-6 tahun lalu, beberapa teman kembali dari Malaysia berkumpul, kemudian mendiskusikan bagaimana cara bertani, bagaimana kehidupan mereka, dan kemudian sekitar 6 bulan diskusi, disepakati untuk membangun atau menjalankan apa yang disebut dengan sistem pertanian alami atau sistem pertanian yang mengandalkan tenaga alam sebenarnya. Apa keistimewaan sistem pertanian ini Pak? Keunggulannya? Keunggulannya itu hasil jauh lebih baik, mudah, murah, dan petani bisa santai, kemudian hasil juga, dia bukan hanya jauh lebih banyak dan lebih baik, tapi jauh lebih berkualitas. Mas, dari segi murahnya, murahnya itu baru-baru ini misalnya macam ada keluhan dari Menteri Perekonomian, negara menghamburkan uang sekitar 50 triliun per tahun, tetapi kemudian tidak sepadan dengan hasilnya. Tapi, sebenarnya itu bisa dijawab dengan keberanian untuk bertanian alami. Karena dengan sistem pertanian alami yang dikembangkan oleh teman-teman di KSP selama kurang lebih 5-6 tahun ini, itu bisa menghemat sampai 94 persen. Hitungannya bagaimana itu Pak? Karena ini bicara tentang kemakmuran. Hitungannya bagaimana? Apa yang terjadi dengan mereka Pak? Petani, kalau kita bertani kimia, bertani konvensional, itu rata-rata petani menghabiskan uang 1,5 juta rupiah per hektare untuk membeli pesticida, kimia, dan pupuk kimia. Dengan bertani alami, paling banyak kita teman-teman hanya membutuhkan uang, jadi kebutuhan itu antara 0-60 ribu rupiah untuk per hektare. 1,5 juta 1 hektare dengan pertanian yang potensional, tadi mereka bilang. Dengan pertanian alami, petani itu bisa biayanya adalah untuk pupuk dan pesticida dari 0-80 ribu rupiah. artinya itu paling banyak, paling banyak di Rp80 ribu. Bagaimana dengan bibit Pak? Dengan bibit, saya kira selama ini kan masih banyak beredar dengan bibit, tapi teman-teman saat ini itu sudah memproduksi bibit sendiri. Baik, Bapak tadi bilang tentang mereka merencanakan ini kan, mereka merencanakan sendiri, mereka pakai pupuk sendiri, pakai pesticida sendiri. Saya ingin Bapak banyak bercerita tentang itu, kedaulatan petani merencanakan pertanian mereka. Karena itu juga akan saya tanyakan ke Ibu nanti, apa yang terjadi dengan petani yang Ibu dampingi? Jadi komunitas Swabina Pedesan Salasa ini adalah satu kelompok tani yang awalnya itu hanya 11 orang, jadi ke 11 orang ini adalah rata-rata mantan TKI. Maksudnya ada yang 4-5-6 kali hidup di negeri Malaysia sana. Kalau yang teman ini? Ini salah satu anggota petani, dia bukan dari Malaysia Pak, dia sopir di kampung lalu kemudian bertani. Nah, ke sebelah seorang ini bolak-balik belajar segala macam sampai kemudian bisa memahami bahwa pertanian alami kemudian menjadi pilihan. Nah, awalnya memang ada penolakan, penolakan macam-macam karena bahan-bahan yang kita pakai sebagai input maupun nutrisi untuk memenuhi kebutuhan tanah dan tanaman itu adalah bahan-bahan sekitar mulai dari cuka, gula, jantung pisang, ikan, dan segala macam itu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, orang-orang di kampung awalnya sekitar sampai satu tahun itu penolakan, ditolak maksudnya mereka bilang bahwa jangankan yang di toko saja belum tentu berhasil, apalagi kalau cuma cuka dan gula itu. Tetapi lambat laun, seiring perjalanan waktu jumlah petani alami yang ada di Belukumba pada hari ini itu lebih seribu orang dan ini sudah menyebar di 19 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Sekalipun itu dengan jumlah luasan yang satu sama lain, apa namanya, berbeda, ada yang kecil, ada yang cukup luas. Pak, tidakkah mereka disini tentang seribu orang itu. Tapi sebentar Pak Armin ya, saya kasih, Pak, Bapak kan ini petani, kalau Pak Armin dan Ibu Nila kan mendampingi mereka dalam proses ini. Bapak sendiri, catatan, Bapak mau bilang apa tentang apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi Pak? Pekerjaan saya sehari-hari adalah petani, Pekerjaan saya sehari-hari adalah petani alami. Iya, apa itu petani alami Pak menurut Bapak? Ya, petani alami itu adalah konsepnya yang ramah lingkungan, di mana semua bahan-bahan yang kita gunakan itu arus lokal, yang ada di lingkungan sekitar kita. Kayak membuat, baik puput nutrisi tanah, nutrisi penyumbur tanaman, maupun mikroorganisme. Itu harus dari lokal semua. Harus dari lokal seperti tadi katanya, cuka dan gula itu? Iya, untuk membuat nutrisi penyumbur tanah, ini kita tadi lihat filmnya itu dari mal, mal nasi, itu untuk membuat mikroba satu sampai dengan mikroba lima. Itu untuk penyumbur tanah, Pak. Bapak siapa, orang dari mana yang datang, malekat apa siapa yang datang mengajar tentang segala mikroba-mikroba ini Pak? Iya, teman-teman petani komunitas. Berhenti di situ Pak ya, artinya pengetahuan ini itu dibagi bersama-sama? Dibagi bersama-sama. Bapak sekarang ini apa fungsinya, apa tugas Bapak di dalam kelompok itu Pak? Ya, kadang mendampingi petani saling belajar bagaimana membuat nutrisi baik tahap tumbuh tanaman. Jadi pengetahuan Bapak ini, itu Bapak sekarang sudah mengajar kemana-mana? Iya. Bapak sudah pergi kemana saja? Di Kabupaten Belukumba, ada teman yang pergi ke luar daerah. Jadi petani yang saling belajar ini sudah juga mengajar ke tempat lain? Baik, sebentar Pak Armin. Bu Nila, ini kan contoh dari Sulawesi Selatan tentang bagaimana petani berubah, bahkan ada contohnya petani yang berubah. Apa yang terjadi dengan petani ibu? Ibu barangkali datang ngajarin kamu gak boleh ini, gak boleh itu, atau menolong mereka? Kelompok ibu-ibu bentuk seperti apa pendampingan ini? Baik, jadi kami yang di Mitra Aksi ini ketika akan melakukan kegiatan seperti itu, kita juga awalnya melakukan pemetaan dulu. Artinya ini kita assessment dulu, desa itu seperti apa, masalahnya apa, potensinya apa. Nah kalau untuk yang di lahan gambut, kita akan melihat, oh ternyata potensi untuk tanaman yang adaptif adalah misalnya kopi. Seperti di gambut itu kopi khasnya adalah kopi leberika. Nah kita sudah mendampingi petani, kopi leberika, dan saat ini juga sudah ada bayernya, yang tadinya petani tidak bisa memperlakukan kopi leberika ini menjadi nilai jual dan added value. Nah setelah kita dampingi, mereka sudah ada peningkatan kapasitasnya, jadi mereka sudah tahu bagaimana mulai dari pembibitan, perawatannya, organik, kemudian juga panen dan pasca panen, sampai packing, dan sudah ada bayernya yang untuk itu saja. Kita mendorong karena banyak kelompok petaninya, supaya petani juga punya posisi tawar yang kuat, kita mendorong mereka menjual itu pemasaran bersama satu pintu. Jadi misalnya melalui koperasi, dalam bentuk koperasi, artinya apa di koperasi ini akan memanage unit usaha untuk penjualan kopi leberika ini. Baik, catatan saya adalah penting untuk membangun keberlanjutan, lahan pertanian, membangun keberlanjutan adalah pertama catatannya adalah mendampingi petani, dan kemudian pengorganisasi. Ini akan ada forum tanya-jawab, nanti saya akan tanya, kalau bertanya-nya benar jawabnya dari apa yang mereka sampaikan. Ada hadiahnya, baik saya membuka kesempatan tanya-jawab, ada yang masih mau bertanya? Pak? Baik, ibu satu di sana, yes? Dua pertanyaan, oke hanya dua orang, satu diborong satu meja, bagi-bagi ya, nanti kesempatan lain. Bapak dan, sudah diserahkan, yang mana ini, yang merah apa yang hitam? Yang merah, ya sudah, baik saya mengalah, yang hitam dulu. Sebelum bertanya, saya mau bertanya dulu, kan mau kasih hadiah, yang ini boleh dijawab, bukan hanya yang bertanya. Dari manakah asal desa Pak Armin? Maaf, bapak-bapak ibu-ibu di SD itu guru bilang, angkat tangan dulu baru menyawut, aduh bagaimana ini? Oke, sudah? Ulang, 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 pertanyaan batal. Ibu Nila berasal dari provinsi? Bu Sum, menang, yeay! Bu Sum dapat hadiah, bu. Makanya duduk di depan. Ibu cuma bercanda ya, kalau gitu pertanyaan batal. Salah, 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 ibunya bilang tidak, tidak, ibunya enggak mau hadiah, ibu bercanda. Oke, bapak siap-siap, aduh pertanyaan apa lagi ya? Nama kelompoknya Ibu Nila? Yang merah, nama kelompok yang, ibu Nila? Ya, nama kelompoknya Mitraksi, dari Jambi. Itu orang dari mana? Adek dari mana? Saya dari Makassar, seluruh sisalatan. Alhamdulillah, tidak ada kongkali kong, boleh di hadiah, tidak ada kongkali kong. Baik, pertanyaannya saya persilahkan ada di sana, dari yang paling belakang sana pak. Ya, bapak saya kasih kesempatan bertanya, cuma dua orang. Kurang cahaya pak. Ya, saya Mahirta kakak, orang seko dari Lutara, Sulisya Selatan, saya dari Yaman. Eh, percaya, maaf pak. Tidak ada perjanjian di belakang ini, dia angkat tangan saya mengirim. Sudah, silahkan. Ini untuk Pak Armin dan petani dari salah saya, kan selama ini kan memang susah status lahan. Kalau belajar dari kampung saya, sawah kami sudah HGU. Tapi kami juga ingin melanjutkan warisan leluhur kami untuk bertani. Yang kedua, banyak varitas lokal yang hampir hilang. Saya mencatat di kampung saya beberapa varitas lokal hampir hilang. Umurnya, kalau nanam padi taruhnya di kampung saya itu 6 bulan. Kalau nanam padinya orang kota itu cuma 3-4 bulan bisa panen. Nah, bagaimana situasi yang kita hadapi ini, sehingga varitas lokal ini karena itu adalah identitas petani kita di republik ini, ini bisa bertahan, tetapi nilainya bisa nambah. Baik, itu saja Pak. Iya, ada enggak cara untuk itu. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana mempertahankan varitas lokal, karena itu adalah identitas dari negeri ini. Baik, saya catat dulu Pak. Yang kedua, yang kedua. Ibu juga akan saya tanya loh, tergantung pertanyaannya biarpun enggak ditanya sama Ibu. Hati-hati Ibu. Maksudnya Ibu tetap tegang, tetap tegang, jangan santai, tetap tegang. Saya tegang Bu. Silahkan. Aduh, kalian duduk satu meja saling tolak-menolak. Kalau enggak saya pindahkan ke meja lain. Iya, terima kasih. Selamat siang. Iya. Saya Alia, saya dari Makassar juga. Kebetulan di sini kuliah di Pasca Hukum Sumberdaya Alam UI. Saya di beberapa desa di Makassar, di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sempat melakukan beberapa kali penelitian di masyarakat petani. Yang saya temukan bahwa saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata sebagian besar permasalahan yang terjadi di khususnya petani, disebabkan oleh orang-orang yang ternyata berasal dari luar lingkungan petani itu sendiri. Misalnya dengan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari revolusi agraria, masalah membuat kelompok-kelompok petani untuk menyeluruhkan pupuk-pupuk kimia yang ternyata merusak tanah dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tanyakan buat Ibu yang dari mitra aksi di Jambi, Ibu Nila. Tidak sah kamu menang. Tidak kenal namanya. Cuma ingat lembaganya. Ibu Nila. Dari mitra aksi Ibu Nila. Bagaimana mitra aksi di sini menyikapi permasalahan bahwa ternyata ini kan adalah sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, gimana mitra aksi sendiri bermitra dengan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang ternyata tidak sejalan dengan pemberdayaan yang ingin kita lakukan. Oke, baik. Nah, terus buat Bapak yang petani dari Bulukumba. Pak Arman. Pak Arman dan rekannya. Pak Armin. Pak Arman dan Pak Armin ya. Serius ini Kak? Ipin dan Upin, dekat itu. Pak Arman dan Armin ya. Silahkan. Nah, persoalan kepemilikan lahan apakah masih menjadi persoalan yang perlu, apakah ada petani penggarap yang ternyata tidak punya lahan. Itu kan juga sebuah masalah gitu. Padahal harusnya semuanya punya lahan. Baik. Bagaimana dengan Bapak? Ya, terima kasih. Baik. Saya jahit dulu ya sebelum dijawab, karena Ibu Nila harus menjawab. Pertama, apa dukungan pemerintah? Karena barangkali catatan adik tadi, dukungan Ibu dan upaya Ibu mendampingi petani di lahan gambut untuk ide berkelanjutan itu tidak mendapat dukungan. Dukungan apa yang Ibu peroleh dari pemerintah? Dengan siapa Ibu bekerja sama? Sabar Bu, sabar. Saya baru menjahit Bu, sabar. Nanti saya kasih kesempatan Ibu. Untuk Pak Armin, ini soal nasib petani. Intensifikasi, berhasilkah itu? Atau butuh tanah lebih luas? Dan soal varietas lokal. Bagaimana Bapak dan komunitas Bapak? Apakah mereka memperjuangkan identitas itu? Bahwa saya makan beras, bukan beras dari hasil rekayasa genetik atau apa. Saya persidakan Ibu lebih dulu barangkali Pak Armin. Ibu Nila, bagaimana itu? Dukungan pemerintah terhadap apa yang Ibu kerjakan? Baik Mbak, saya akan mencoba sharing. Jadi kami mitra aksi melakukan pembedaya masyarakat dalam menitipi pendampingi petani di lahan gambut. Nah ketika kami melakukan kegiatan ini, kami tidak hanya berkoordinasi langsung ke desa. Tapi kami juga sebelumnya memberikan, maksudnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Misalnya seperti Bapak Pedat, dari tingkat kabupatennya. Kemudian juga leading sektor kami adalah dinas pertanian. Kemudian juga dinas kehutanan. Itu kami akan memberikan informasi bahwa kami akan menjalankan program seperti ini. Dan selama ini kami responnya cukup bagus, baik dari pemerintah kabupaten dan juga sampai ke provinsi. Nah untuk pihak-pihak tertentu yang selama ini misalnya ada pupuk lah misalnya. Kami juga berhubungan dengan organik, kimia, apa segala macam. Nah justru PPL yang selama ini, yang real di lapangan itu juga membawa bendera kimia. Nah itu sebenarnya juga menjadi tantangan buat kita. Tapi kenyataannya setelah kami memberikan pemahaman kepada pihak pemerintah dan juga kepada PPL-nya dan juga kepada masyarakat. Dan ternyata PPL-nya itu malah mau ikut belajar sama kita selama ini. Karena mitra aksi itu kita live-in di desa. Jadi kita bukan tinggalnya di kota, datang pulang, datang pulang. Tetapi mitra itu live-in. Kita mendamping petani itu sampai satu musim. Ada persoalan apa? Misalnya di tanaman padi, satu musim. Dengan varietasnya kita mendukung, mungkin nyambung dengan pertanyaan tadi. Kita mencoba untuk mengembalikan ke Bali benih-benih lokal. Nah yang adaptif dengan yang di desanya itu seperti apa? Itu yang kita gali. Kemudian begitu juga dengan horticultura, tanaman apa yang adaptif. Kita lihat satu musim. Nah kalau ada persoalan selama satu musim itu kita belajar bersama petani melakukan riset aksi. Menemukan hal-hal baru dan itu menjadi pembelajaran. Jadi selama ini kita dengan dinas pertanian, dengan perkebunan, kehutanan, bepeda. Itu kita sangat bagus sekali. Bahkan salah satu peraturan presiden nomor 1 2016 yaitu badan restorasi gambut menjadi bagian dari mitra aksi. Dan saya kemarin datang dari Jambi, kebetulan badan restorasi gambut besok mau ada pameran juga di Jakarta Hotel Borobudur. Saya bawa kopi leberika, dampingan kita sekurang lebih 50 kilo. Terima kasih. Mengumumkan 50 kilo di tempat ini artinya Ibu Bukalapak di depan. Bahwa itu pada restorasi gambut Bu, tadi saya juga nih, tadi MCA juga minta tapi karena tidak ada ini. Artinya Ibu sebenarnya gak bisa bilang Bu, kalau enggak kita ngiler di sini. Boleh nanti Bu saya lihat. Ya boleh, Ibu janji loh bukan sama saya, Ibu yang janji. Oke, Pak Armin bagaimana soal ini, soal kemandirian petani, benarkah lahan? Boleh Pak Arman atau Pak Armin? Pak Arman saja yang menjawab. Pak bagaimana? Bapak butuh lahan lebih besar atau bagaimana? Silahkan. Baik, di tentang yang tadi mengenai peritas lokal. Kita ketahui bersama bahwa budaya kita dalam pertanian yang ini sudah dibangun sudah ratusan tahun yang lalu oleh nenek moyang kita. Nah, bagaimana kita sekarang itu di teman-teman petani, itu kita tumbuhkan. Bagaimana caranya supaya benih itu dimuliakan. Artinya pemulihaan benih. Yang jenis, jenis-jenisnya itu sudah banyak sekali. Kita tinggal pilih yang mana yang cocok di lingkungan kita atau yang di lahan kita. Itu yang kita ambil. Cara pengambilannya itu, yaitu sebelum panen, ada istilahnya di kampung saya itu namanya metobo. Yaitu kita pilih yang jenisnya yang betina. Pilih yang betina? Pilih yang betina. Terus kita simpan, kita simpan di bakul. Terus? Terus dilakukan, selanjutnya dilakukan perendaman benih. Di dalam perendaman benih ini, kita sistem imunnya itu melakukan sistem imun. Artinya pencegahan terhadap OPT maupun penyakit-penyakit, yaitu nutrisi-nutrisi. Jadi Bapak ini, kembali ya Pak ya tentang mempertahankan varianitas lokal. Bapak dan teman-teman di komunitas Salasai menemukan cara untuk memuliakan benih lokal. Bersama-sama dengan metobo ini. Jadi kalau ada orang di dalam ruangan ini mau belajar tentang bagaimana memuliakan benih lokal mereka, mereka bisa belajar dari teman-teman dari Salasai. Mbak, menjawab tidak itu pertanyaan Bapak? Maaf ya. Jadi yang kita pastikan itu bagaimana supaya tumbuhan kita itu tumbuh dengan sehat. Baik, saya paham itu. Tapi kan ada orang bertanya dan kemudian tidak peduli dengan jawaban. Saya mau tanya lagi, Bapak sudah mengerti jawabannya? Cocok ya? Penting itu Pak, ini kan Bapak saya kasih kesempatan bertanya. Cocok ya? Eh jangan, jangan komentar dulu Pak. Nanti waktu kita habis. Yang penting Bapak mengerti. Ini Pak Armin pakai baju begini, nanti waktu ngobrol di luar, Bapak punya kesempatan melanjutkan. Saya memastikan yang bertanya mendapat jawaban. Cocok ya varietas lokal. Pak Armin sekarang, bagaimana ini? Pernyataan, pertanyaan anak muda yang sedang belajar jadi di UI. Ya, saya tambahkan soal kekurangan apa namanya, keterbatasan lahan. Saya kira itu satu hal yang berbeda dengan sistem pertanian yang kita pilih. Kalau petani kekurangan lahan, saya kira perjuangan kita adalah mendorong reform agraria. Kemudian kalau soal memilih sistem pertanian, saya kira itu adalah soal keyakinan dan pemahaman kita soal pertanyaan yang ada sekarang ini. Kita tahu bahwa, seperti yang disampaikan oleh Pak Arman tadi, peradaban pertanian ini sudah dibangun kurang lebih 70 ribu tahun. Dan itu hanya hancur dalam tempo 50 tahun terakhir ketika kita diperkenalkannya apa yang disebut dengan revolusi hijau. Tapi saya meyakini begitu pula dengan teman-teman, bahwa kita bisa berbalik, memperbaiki ini dalam tempo 1-2 hari sepanjang kita punya keyakinan. Makanya kemudian, di dalam komunitas Sobina Pedesaan Salasai, kita belajar soal pertanian itu di dua tempat. Pertama, belajar bertani di dalam hati dan belajar bertani di dunia nyata. Apa yang ditanam di dalam hati adalah bagaimana membangun keyakinan dan kepercayaan diri. Sebab kapan dia tidak tumbuh, jangan harap ada yang tumbuh tanah yang sehat, tanaman yang sehat, pangan yang sehat yang bisa dihasilkan. Sekarang kita bisa melihat bahwa banyak orang, terserah kami di komunitas Salasai, itu tidak mengenali stila semi-semi, setengah kimia, setengah organik. Ya, ada istilah. Malah banyak beberapa teman, misalnya dia punya lahan setengah hektare atau satu hektare. Boleh tidak saya mau organik setengah, setengah tidak, tidak bisa. Lebih bagus tidak usah. Belajar dulu sampai tamat, tanam di dalam hatimu, kalau sudah tumbuh tanam sendiri. Karena kenapa? Tidak ada orang yang bisa kawal, bisa mengawal sendiri. Dan di komunitas Sobina Pedasan Salasai, ada prinsip siapa belajar wajib mengajar. Maksudnya semua orang belajar bertani dan memilih siapa yang diajarkan. Agar kemudian inilah yang membuat, apa namanya, banyak orang, jadi kita mulai dari 11 orang, lebih seribu, kemudian berkembang ke 19 kabupaten, itu hanya karena itu. Dan tidak ada orang yang diperkenankan untuk menjual nutrisi. Kalau ada orang minta, dipaksa beli sekalipun, jangan dijual, ajarkan caranya. Tidak boleh tergoda dengan uang. Jangan bertani organik hanya karena harga. Ini tambahkan sedikit, bu. Makanya kemudian, ketika teman-teman orang bicara dengan harga, bahwa harga alami lebih tinggi, baru-baru ini, terserang, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan mengambil sampel dari sawah, dia sudah memeriksa dan melaporkan kepada Pak Armand bahwa residu di beras nol, residu di air nol, residu di tanah nol. Sekalipun, secara teori, di perguruan tinggi, terutama yang ilmu tanah, bilang bahwa tanah akan normal kembali ketika 28 tahun tidak pernah disentuh. Tetapi, hasil lab sendiri dari Dinas Pertanian bilang ini nol, ini nol, ini nol. Tetapi, saya bilang kita sepaket dengan teman-teman, jangan tergoda dengan harga. Jangan karena kemudian disepakati betul-betul nol, lalu kemudian kita hajar harga tinggi. Dan beberapa waktu lalu, kita bersepaket dengan teman-teman, untuk menjual harga beras alami itu 5.000 rupiah per kilogram di kampung. Maksudnya di kampung, kalau di kota tetap akan tinggi. Maksudnya, karena tidak semua petani itu punya sawah. Jangan karena dia tidak punya sawah, sedikit uangnya, lalu kemudian tidak berhak menikmati apa yang disebut dengan beras sehat. Saya kira soal tambahan, ada tadi foto, mungkin bisa ditampilkan sedikit. Foto terakhir. Ya, cukup. Ini. Kenapa ini, Pak? Ini tidak sampai 20 toples, ini toples 2 kiloan. Kira-kira kalau disimpan di meja itu seluas ini. Menurut Pak Arman, kita bisa bikin ini dalam tempo 1 jam. Ini bisa menutupi, jumlah toples ini bisa menutupi kebutuhan nutrisi, baik untuk tanam maupun tanaman, seluas 25 hektan. Tetapi sekali lagi, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini hanya bisa kita lakukan jika kita mulai bertani dalam hati. Kalau dia tidak tumbuh keyakinan dalam hati, siapa mau percaya ini? Saya kira itu demi kendaraan kami, semua jalan-jalan kita. Oh iya betul, tadi saya sudah dengar kapal storm. Betul, betul, betul. Ketinggalan, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nila. Pak, sampai ketemu lagi. Pak Arman. Waduh. Terima kasih. Terima kasih.